Nah pemirsa sekarang saatnya ngasih makan ikan buntal Nah untuk ikan buntal ini pemirsa Jadi kalau pakai pencahayaan dari atas mah dia suka malu Ini juga pakai pencahayaan handphone Cahayanya agak tinggi seperti ini kita coba berikan pakan Nah untuk pemberian pakan Saya berikan pakan anak kan mas Jumlahnya harus lumayan banyak pemirsa Karena pergerakan daripada ikan buntal ini cukup lambat Dia hanya makan kalau melihat mangsanya yang ada di depan mata atau di sekitar dia Nah kita coba berikan anak kan ikan mas ini pemirsa Nah sebanyak inilah Tuh nah seperti itu pemirsa Terkecuali kita suapin Jadi seperti itu apalagi diberikan cahaya Ini juga baru pakai penerangan handphone saja sudah seperti ini Gampang stress, gampang mojokan pemirsa Nah seperti itu tuh pemirsa Nah yang lewat di depannya dia saja Terkecuali kalau kita memberikan pakan untuk anak kan ikan mas Biasanya sih kalau saya ekornya itu ditusuk dulu seperti ini Ditusuk dulu Jadi di dekatin ke mulutnya Kalau sedikit pemberian anakan ikan masnya Menyulitkan dia untuk makan Karena menunggu nanti Ikan ikan yang lewat di depannya saja Nah jangan terlalu sering memberikan anakan ikan mas Berikanlah binatang yang bercangkang seperti kepiting ataupun siput Untuk mengasah giginya pemirsa Nah buntal itu seperti itu Diam saja seperti itu Karena anakan ikan masnya berada di pojok sebelah sini Nah kita gebah dulu nih Nah seperti itu tuh Pergerakannya sangat lambat Nelihatnya Nah pembelian pakannya seperti ini Kalau untuk anakan ikan mas Nah lihat Kalau diberikan pencahayaan Nah seperti inilah Nah Mungkin sekian pemirsa Ini videonya Pemberian pakan anakan ikan mas Untuk ikan buntal Jadi berikan cukup banyak Agar mudahkan ikan buntal memangsa Kalau sedikit Ya agak lama makannya Karena harus mengejar Nah jika ada kritik Wapun saran Bisa diisi di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh